Aku telah berbudu seperti cara umumnya Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Pagi hari ini telah sampai pada pembahasan Nama Allah yang Maha Pengampun Ikhwatimana zaniallahu wa yakum Di sesi tanya jawab nanti Antum dapat bertanya kepada ustad Melalui telpon Di nomor 022 86862637 Atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476 Dan Alhamdulillah Bersama kami sudah hadir Al-Ustada Abu Haidah Rasul Dawi Mari kita langsung saja Simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini Kami segenapku yang bertugas Pengucapkan selamat penyimak Dan kepada al-Ustaz kami persilahkan Faliya Taufadol Masyukur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqh al-asmaul husna pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang al-latif dan al-khabir sekarang kita membahas salah satu sifat Allah adalah maha pemaaf juga maha pengampun dan maha penerima ta'abat tiga nama ini atau Empat nama Al-afu Al-ghafur Al-lesfar dan atau wab memiliki makna yang beririsan memiliki makna yang berdekatan makanya dibahas sekaligus Dari keempat nama dan sifat ini Ada pun tentang Al-Afu dan Ghafur Allah menjelaskan Di dalam beberapa ayat Di antara surah Al-Hajj Ayat yang ke-60 Allah menyatakan Kata Allah yang demikian itu Siapa yang memberi balasan Orang yang dianiaya Dizolimi oleh orang lain Lalu memberi alasan Memberi balasan yang setimpal Dengan kezoliman yang dia terima Kemudian setelah itu Dia balik dianiaya lagi Maka pasti Allah akan menolong dia Sesungguhnya Allah Benar-benar Afuun wafur Maha pemaaf Dan maha pengampun Disebut dua Sifat dan sekaligus Nama Allah Afuun dan ghafurun Juga dalam surah An-Nisa 99 Allah berfirman Fa'ula'ika asallahu a'ya'fu'anhum Wa kanallahu a'fu'an ghafura Mereka lah orang-orang yang Allah akan memaafkan dosa-dosa mereka Dan sesungguhnya Allah Maha pemaaf Dan juga maha pengampun Afuunnya Selalu didahulukan dari fada ghafur Juga Di dalam surah Al-Ahzab Ayat 73 Allahu Azza wa Jalla Berfirman Wa yatubullahu alal mu'mini Nawal mu'minat Wa kanallaha ghafura rahima Dan Allah menerima Tawbat orang-orang mu'min dan mu'minat Dan Allah maha ghafur Dan maha rahim Dalam ayat ini hanya disebut Ghafur Tanpa afu Dan juga rahim Dalam Al-Fat Ayat yang ke-14 Allah berfirman Ya'firu li mayyasha Wa yu'adhibu mayyasha Wa kanallahu ghafura rahima Allah mengampuni Siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah akan menyiksa Siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah maha pengampun Dan maha penyayang Ada pun Nama Allah ghafar Salah satunya diterangkan Dalam surah Tauha Ayat yang ke-82 Wa inni la ghafarun Liman taba wa amana Wa amila soliha Thumma tada Kata Allah sesungguhnya Aku adalah Benar-benar Ghafar Benar-benar Maha pengampun Bagi orang yang Bertobat Beriman Beramal soleh Kemudian dia Mengambil petunjuk Ayat lain banyak Ada pun Nama Allah Tawwab Di antaranya Al-Baqarah 160 Wa anna tawwabur rahim Kata Allah Dan aku tawwab Maha penerima tawwab Dan ar-rahim Itu beberapa Ayat yang mengandung Empat nama Sekaligus sifat Bagi Allah Yang pertama Al-Afu Yang kedua Al-Ghafur Yang ketiga Al-Ghafar Yang ketiga At-Tawwab Yang keempat At-Tawwab Apakah Makna Yang lebih rinci Atau lebih detil Atau lebih gamlang Dari keempat Sifat tersebut Ada pun Al-Afu Maha pemaaf Hualadiyam husayiat Weta jawazu Anil ma'asi Wahu Qaribun Minal ghafur Walakin Nahu Abla Ghafur Ada pun Al-Afu Artinya Yang menghapus Kesalahan Zat Yang menghapus Kesalahan Dan mengampuni Kemaksiyatan Maknanya Dekat dengan Ghafur Tapi Al-Afu Ini Abla Lebih Sempurna Daripada Al-Ghafur Kenapa Fa'innal Ghafran Yunabiyu Ani Satr Wal-Afu Yunabiyu Ani Al-Mahyi Wal-Mahyu Ableg Minas Satr Wahada Halul Iqtiran Amma Halul Infiradihima Fa'innak Kulla Wahidi Minhuma Yatawala Yatawala Yatawalu Makanan Akhar Karena Ghafran Memberitahukan Tentang Satr 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 itu Artinya Ditutup Satr itu Artinya Dirahasiakan Orang Berdosa Melakukan Kesalahan Oleh Allah Ditutup Dirahasiakan Tidak Diekspos Tidak Dibongkar Kehadapan Makhluk Lain Itu Makna Ghafran Adapun Al-Afu Maknanya Adalah Dihapuskannya Kesalahan Tersebut Dihapuskan Dari Catatan Amal Dihapuskan Juga Azab Yang Tadinya Akan Diberikan Kepada Orang Itu Dikansel Dibatalkan Ini Makna Al-Afu Al-Afu Itu Menghapus Kesalahan Membatalkan Azab Kalau Ghafran Menutup Atau Merahasiakan Mana Yang Lebih Sempurna Lebih Baik Lebih Menguntungkan Bagi Hamba Tentu Saja Yang Dihapus Dan Dibatalkan Azabnya Daripada Hanya Sekedar Dirahasiakan Ini Perbedaan Antara Ghafran Dan Afun Ghafran Dan Afuan Bedanya Kalau Ghafran Dirahasiakannya Dosa Dan Kesalahan Tersebut Ditutupinya Kesalahan Tersebut Sehingga Orang Lain Tidak Tau Kalau Afun Arnya Dihapus Kesalahannya Dan Dibatalkan Azabnya Ini Perbedaannya Tapi Ini Dalam Keadaan Iktiran Makna Iktiran Itu Dua Kata Ini Disebut Dalam Satu Kalimat Seperti Umpamanya Tadi Innallaha La'afu Ghafur Sesungguhnya Allah Al-Afu Dan Al-Ghafur Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Dan Maha Pengampun Apa Bedanya Bedanya Kalau Maha Pemaaf Artinya Dihapus Catatan Amal Buruk Dosa Orang Tadi Dan Juga Dikansel Dibatalkan Azab Untuknya Di Akhirat Dunia Alam Kubur Ataupun Akhirat Kalau Ghafur Itu Dirahasiakan Ditutup Dari Pengetahuan Makhluk Lain Sehingga Orang Lain Tidak Tahu Bahwa Dia Berdosa Dan Bersalah Jadi Kalau Antara Al-Afu Dan Al-Ghafur Ini Bertemu Dalam Satu Kalimat Maknanya Beda Ada Pun Di Saat Kedua-duanya Infirad Infirad Itu Menyendiri Al-Afu Disebut Menyendiri Dalam Satu Kalimat Ghafur Disebut Menyendiri Tanpa Disandingkan Dengan Afu Di Kalimat Yang Lain Maka Apabila Berpisah Tidak Berjumpa Di Satu Kalimat Maka Dua-duanya Bermakna Sama Sinonim Apa Maknanya Dua-duanya Ghafur 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 Ya Maha Menutupi Dosa Dan Kesalahan Makhluk Ya Juga Dihapus Dosa Dan Kesalahan Tersebut Dan Dikansel Dibatalkan Azab Yang Tadinya Akan Diberikan Kepadanya Afu Afu Juga Begitu Apabila Dia Disebut Menyendiri Itulah Perbedaan Maaf Dan Ampunan Maaf Artinya Dihapuskan Dosa Dan Kesalahan Dihapuskan Atau Dikansel Dibatalkan Azab Untuk Orang Tersebut Setelah Berdosa Karena Sudah Diberi Maaf Kalau Ghafron Maknanya Alah Ditutup Dan Dirahasiakan Dosa Dosa Tersebut Ya Baik Di dunia Ataupun Sampai Di akhirat Inilah Makna Afu Dan Ghafur Apa Makna Tawwab Tawwab Makna Tawwab Lahu Alladhi Yatubu Ala May Yashau Min Ibadih Bit Taufiq Lit Tawbah Ada Pun Makna Tawwab Alah Zat Yang Maha Menerima Tawbat Hamba Hamba Yang Allah Kehendaki Dengan Taufiq Untuk Tawbat Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah Tawbah Ayat 118 Allah Berfirman Thumma Yatubu Alaihim Liatubu Innallaha Huat Tawwab Rahim Kemudian Allah Menerima Tawbat Mereka Agar Mereka Ini Benar Benar Tawbat Dan Sungguhnya Allah Maha Tawwab Dan Maha Rahim Maha Penerima Tawbat Dan Maha Penyayang Makananya Allah Menerima Tawbat Tersebut Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah Ashura Ayat 25 Tawbat Wah Dia Allah Yang Maha Menerima Tawbat Dari Hamba Hambanya Dan Memaafkan Kesalahan Kesalahannya Dan Allah Mengetahui Apa Saja Yang Kalian Lakukan Inilah Perbedaan Antara Al-Afu Al-Ghafur Dengan At-Tawab Jadi Al-Afu Dan Maghfirah Termasuk Hal Yang Mesti Dimiliki Oleh Zat Yang Maha Penyayang Kepada Sesama Kepada Makhluknya Dan Athar Atau Dampak Dari Sifat Ini Sifat Maha Pemaaf Sifat Maha Pengampun Sifat Maha Penerima Tawbat Dampak Beserta Kaitannya Itu Mencakup Seluruh Makhluk Setiap Saat Malam Ataupun Siang Oleh Karena Itu Sifat Pemaaf Allah Dan Pengampun Allah Itu Mencakup Seluruh Makhluk Seluruh Dosa Seluruh Kejahatan Baik Kecil Termasuk Juga Yang Besar Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menebarkan Sifat Atau Pemberikan Maafnya Ampunannya Dan Ini Ma'ruf Dan Juga Allah Azza Wa Jalla Bersifat Menutupi Setiap Kesalahan Dan Itu Menjadi Sifat Yang Melekat Pada Dirinya Dalam Surah An-Nisa Ayat 43 Allah Berfirman Inna Allaha Kana Afuan Ghafuro Sesungguhnya Allah Itu Afuan Ghafuro Maha Pemaaf Dan Maha Pengampun Juga Dalam Surah An-Nisa Ayat 99 Allah Berfirman Wakan Allahu Afuan Ghafuro Maknanya Sama Taksir Yang terjadi Taksir Itu Apa Taksir Itu Kurang Kurang Apa Jauh Dari Sempurna Tentang Seluruh Kewajiban Amal Perbuatan Yang dilakukan Oleh Manusia Baik Dalam Menunaikan Hak Allah Ataupun Menunaikan Hak Sesama Manusia Mentawikan Allah Seperti Sholat Seperti Sahum Itu Menunaikan Hak Allah Ketika Melaksanakannya Orang Itu Bersikap Taksir Taksir Itu Apa Amat Sangat Kurang Alakadarnya Seadanya Cobalah Akui Oleh diri kita Masing-masing Sholat Kita Apakah Sholat Kita Sempurna Seperti Yang Allah Kehendaki Jauh Belum Tentu 10% Dari Yang Allah Kehendaki Kualitas Dari Sholat Kita Kuantitas Mungkin Kita Bisa Sholat Fardu Yang Lima Waktu Bisa Kita Jaga Kita Pelihara Tanpa Kita Lewat Sholat Sunnah Rawatib Yang Sehari Semalam Baik 10 Rokat Ataupun 12 Rokat Bisa Kita Laksanakan Kalau Kuantitas Bisa Tapi Kualitas Kadar Keikhlasan Dan Kekhusuan Dan Mutabah Yang Kita Lakukan Dalam Sholat Belum Tentu Mencapai 10% 50% Juga Enggak 10% Juga Belum Tentu Enggak Coba Kita Introspeksi Lalu Jujur Terhadap Kualitas Dari Sholat Kita Itu Namanya Taksir Kurang Jadi Kekurangan Yang dilakukan Oleh makhluk Dalam menunjukkan Hak Allah Itu Sebenarnya Bisa Mengundang Turunnya Adab Sangsi Dosa Yang beragam Kita Kita Banyak Melakukan Kesalahan Dosa Dalam Sholat Dalam Sholat Berdosa Apa Bentuk Dosanya Mungkin Kurang Ikhlas Yang Jelas Kurang Khushu Mungkin Kurang Mutabah Mana Mutabah Itu Gerakan Gerakannya Bacaannya Tidak Mengikuti Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Banyak Kurangnya Sehingga Kita Banyak Melakukan Dosa Di Dalam Sholat Sendiri Makanya Pantas Apabila Syariat Memerintahkan Kita Seusai Sholat Istighfar Assalamualaikum Kanan Assalamualaikum Istighfar Tiga kali Astagfirullah 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 Kenapa Setelah Sholat Istighfar Kayak Habis Melakukan Dosa Saja Iya Kita Habis Melakukan Dosa Di Dalam Sholat Dosa Dari Mana Selama Sholat Kita Dosa Mungkin Karena Ada Unsurya Atau Kurang Ikhlas Dosa Mungkin Yang Jelas Ini Pastilah Kurang Khosu Belum Tentu Kehusuan Kita Mencapai 20 Atau 10 Persen Belum Tentu Dan Yang Lain Lain Makanya Istighfar Jadi Kekurangan Dalam Menuhikan Hak Allah Mengundang Azab Akan Tapi Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun Bisa Mencegah Turunnya Azab Ini Kepada Kita Sekalian Seandainya Allah Mengadab Setiap Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Nisaya Takkan Tersisa Satu Makhluk Pun Yang Masih Melata Di Muka Bumi Ini Karena Semuanya Pasti Melakukan Dosa Sebagaimana Firman Allah Allah Al-Quran 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 Surah Fatir Ayat 45 Makhluk Pun Di Muka Bumi Ini Akan Tapi Allah Akhirkan Bagi Mereka Sampai Pada Waktu Tertentu Dosa Dosa Kesalahan Kita Baik Karena Kekurangan Dalam Menenai Hak Allah Atau Karena Melanggar Larangan Allah Dosa Tidak Langsung Diadab Diakhirkan Sampai Waktu Tertentu Kadang Di Dunia Kadang Nanti Di Alam Kubur Kadang Nanti Di Akhirat Untuk Apa Memberi Kesempatan Agar Manusia Itu Menghapus Terlebih Dahulu Dosa Dosa Ini Dengan Beberapa Aktifitas Penghapus Dosa Maka Sesungguhnya Allahu Azza Faidha Jajaluhum Apabila Sudah Datang Saatnya Bagi Mereka Sesungguhnya Allah Maha Melihat Terhadap Seluruh Yang Dilakukan Oleh Hamba Hambanya Jadi Ini Karena Kesempurnaan Sifat Sifat Pemaaf Allah Maha Seandainya Bukan Sifat Pemaaf Allah Dan Allah Kepada Mah Ada Yang Tersisa Di Muka Bumi Berfirman Seandainya Allah Mengadab Manusia Karena Keduliman Mereka Ini Saya Takkan Tersisa Satu Makhluk Di Muka Bumi Ini Akan Tapi Allah Mengakhirkan Mereka Sampai Pada Masa Yang Telah Allah Tentukan Dan Apabila Sudah Sampai Datangnya Ajal Mereka Maka Tidak Bisa Diakhirkan Walaupun Sesaat Ataupun Dimajukan Allah Itu Zat Yang Paling Sabar Apabila Manusia Mengalami Seperti Apa Yang Allah Alami Tak Akan Ada Yang Mampu Sesabar Allah S.W. Sahabat Kalau Umpamanya Ada Orang Tetangga Kawan Kepada Kita Zolim Luar Biasa Kita Kaya Raya Dan Berkuasa Terus Mereka Itu Zolim Jahat Menghina Mencelak Kita Mampu Nggak Kita Terus Memberikan Santunan Setiap Saat Kepada Mereka Beras Nih Lauk Pauk Nih Uang Rumah Nih Dibangunkan Yang Bagus Kendaraannya Diberikan Para Mereka Tetap Jahat Kepada Kita Mampu Nggak Nggak Akan Mampu Allah Azza Wajah Amat Sangat Sabar Allah Sabar Itu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dalam Dua Kitab Sahih Hadis Terima Dari Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu An Berkata Rasul Alayhi Salatu Aslam Laisa Ahadun Aulaysa Syai'un Asbar Ala Adhan Samiyahu Min Allah Innahum La Yadda'una Lahu Walada Wa Innahu La Yu'afihim Coba bayangkan Kata Nabi Sallallahu Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Lebih Sabar Terhadap Apa Yang Didengarnya Dibanding Allah Manusia Mengklaim Allah Punya Anak Coba Lihat Orang-orang Kafir Menyakiti Allah Disebut Allah Punya Anak Anaknya Wanita Lagi Para Malaikat Itu Yang Mereka Sebut Sebagai Anak Allah Bergender Wanita Orang Yahudi Menyatakan Allah Itu Fakir Kita Kaya Orang Yahudi Menyatakan Yadullahi Maghullah Tangan Allah Itu Terbelenggu Allah Itu Pelit Itu Ucapan-ucapan Yang Menyakiti Jadi Mereka Menyakiti Mengklaim Allah Punya Anak Dan Selusnya Tapi Allah Selalu Memberikan Berbagai Macam Karunia Kepada Mereka Dan Memberi Rizki Kepada Mereka Orang Menyekutukan Allah Orang Menghina Nabi Utusannya Menghina Kitab Susinya Menghina Rumahnya Yaitu Kaabah Orang-orang Itu Menyekutukan Allah Atau Tidak Meyakini Keberadaan Allah Alayhi Ates Menyakitinya Kurang Gimana Apakah Orang Kafir Orang Musyrik Orang Yang Menyakiti Allah Azzawajal Dengan Ucapan Dan Sikap Nya Itu Tidak Diberi Harta Oleh Allah Tidak Diberi Kekuasaan Tidak Diberi Kesehatan Diberi Semuanya Itu Oleh Allah 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 Tetap Memberi Rizki Memberikan Runia Kepada Mereka Sekalipun Mereka Selalu Menyakiti Allah Dengan Setiap Ucapan Dan Tingkah Lakunya Sabar Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Sabar Dibanding Allah Kalau Kita Disakiti Dicelak Dihina Kita Memang Tidak Membalas Dengan Kejahatan Tapi Kita Tidak Memberikan Kebaikan Amat Sangat Melimpah Melebihi Kadar Kejahatan Mereka Kalau Allah Karunianya Rizkinya Pemberianya Jauh Melebihi Seluruh Kejahatan Yang Mereka Lakukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Maha Pemaafnya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maaf Allah Itu Ada Dua Jenis Apa Apakah Orang-orang Kafir Orang Mushrik Orang Atis Juga Memperleh Maaf Allah Iya Maaf Allah Itu Ada Dua Jenis Jenis Yang Pertama Maaf Allah Secara Umum Kepada Seluruh Orang Yang Berdosa Dari Kalangan Orang-orang Kafir Orang-orang Mushrik Dan Yang Sejenis Dalam Bentuk Apa Maaf Yaitu Bidaf'il Ukubat Almun Akidah Asbabuha Dan Dalam Bentuk Maaf Allah Itu Dalam Bentuk Dihindarkannya Sangsi Hukuman Azab Ya Dan Tetap Diberinya Ni'mat Sekalipun Mereka Itu Menyakiti Allah Dengan Menyekutukan Allah Dengan Yang Lainnya Dengan Sesama Makhluknya Allah Disekutukan Dengan Sesama Makhluk Allah Dicelak Allah Dihinakan Dan Direndahkan Allah Maafkan Dalam Bentuk Tidak Langsung Mengadab Saat Itu Dengan Tetap Diberi Rizki Dengan Tetap Beri Kesehatan Tetap Diberikan Kesenangan Mereka Yang Mushrik Yang Menghina Allah Dan Ajaran Itu Tetap Bisa Tertawa Tetap Bisa Tersenyum Tetap Bisa Sumberingah Sekalipun Berbagai Macam Kejahatan Mereka Lakukan Kepada Allah Allah Tetap Memberikan Kesehatan Kepada Mereka Allah Tetap Memberi Rizki Kepada Mereka Allah Tetap Merimpahkan Ni'mat Baik Lahir Ataupun Batin Kepada Mereka Allah Tetap Memberikan Kekuasaan Memberikan Jabatan Memberikan Pangkat Kepada Mereka Di Dunia Memberikan Segala Hal Yang Bermanfaat Bagi Mereka Di Dunia Allah Menunda Azab Untuk Mereka Dan Allah Memberikan Waktu Kepada Mereka Dan Itu Karena Sifat Pemaaf Allah Dan Kasih Sayang Allah Kepada Mereka Siapa Tahu Nanti Sebelum Ajal Mereka Tiba Mereka Berubah Sikap Taubat Terus Merubah Karakter Buruknya Menjadi Baik Kemudian Meminta Ampunan Dan Banyak Yang Seperti Ini Inilah Maaf Yang Pertama Maaf Secara Umum Dalam Bentuk Tidak Mengazab Dan Tetap Memberikan Karunia Dan Pemberiannya Kepada Makhluk Yang Jahat Dan Musrik Kepada Allah Kedua An-Nawthani Jenis Yang Kedua Dari Maaf Afuhul Khas Wa Magfiratuhul Khasah Litta Ibin Wal Mustagfirin Wadda'in Wal Abidin Kedua Adalah Maaf Secara Khusus Kalau tadi Secara umum Ini secara Khusus Kepada Siapa Kepada Orang-orang Yang Bertobat Yang Istighfar Yang Berdoa Yang Beribadah Yang Ikhlas Berharap Pahala Ketika Perlu Musibah Maka Semua Orang Yang Bertobat Kepada Allah Dengan Taubat Yang Sebenarnya Dan Dilakukan Secara Ikhlas Hanya Untuk Meraih Apa-apa Yang Ada Di Si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Tarodud Dan Tanpa Israr Tanpa Ragu Tanpa Israr Israr Itu Terus Merus Dalam Dosanya Dia Berhenti Dari Dosanya Maka Orang Itu Akan Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Allah Terangkan Dalam Surah Az-Zumar Ayat 53 Kata Allah Kul Ya Ibadiyalladzina Ashrafu Kul Ya Ibadiyalladzina Ashrafu Ala Angfusihim La Taqnatu Min Rahmatillah Inna Allaha Yagfir Dhunuba Jami'an Katakan Maha'i Muhammad Hai Hamba Hambaku Yang Telah Melewati Batas Jangan Kalian Putus Asa Dari Rahmat Allah Karena Sungguhnya Allah Maha Mengampuni Seluruh Dosa Karena Sungguhnya Allah Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Jadi Siapa Orang Yang Istighfar Taubat Kembali Kepada Allah Berhenti Dari Dosa Dosanya Menyesal Bertekad Tidak Mengulang Kembali Maka Seluruh Dosa Tersebut Akan Allah Habus Kemudian Allah Ganti Dengan Pahala Nah Ini Yang Disebut Dengan Maaf Secara Khusus Ada Pun Ayat Lain Tentang Hal Itu Banyak Hadis Lebih Banyak Lagi Hadis Hadis Yang Sahih Dari Nabi Ali Salat Tentang Bahwa Allah Menerima Taubat Hamba Hamba Seberapa Besarpun Dosa Tersebut Kepada Allah Tapi Kalau Taubat Pasti Diampuni Demikian Juga Asal Istighfar Melahirkan Ampunan Dari Dosa Dihapusnya Kesalahan Sebagaimana Dalam Salah Satu Hadith Kudsi Bahawa Rasul Sallallahu Sallam Bersabda Bahawa Allah Berfirman Kata Allah Yabna 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 Adam Khurabi Kata Kata Allah Hei Bani Adam Sesungguhnya Selama Engkau Berdoa Kepadaku Berharap Kepadaku Aku 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 Akan Ampuni Semua Dosamu Dan Aku Tidak Peduli Ya Ibani Adam Seandainya Dosa Dosamu Ini Memenuhi Seluruh Langit Langit Itu Gede Luas Itu Tertutup Oleh Dosa Kita Saking Banyak Dan Besarnya Dosa Kita Kemudian Engkau Meminta Ampunan Kepadaku Saya Akan Aku Ampuni Bagi Kamu Dan Aku Tidak Peduli Hei Anak Adam Seandainya Engkau Mendatangi Aku Dengan Membawa Kesalahan Sepenuh Bumi Bumi Yang kita Pijak Ini Saking Gede Dan Luasnya Seolah Olah Tak Berujung Tak Berpangkal Dimana Ujungnya Engkau Tahu Saking Gede Seandainya Engkau Datang Kepadaku Dengan Membawa Kesalahan Sepenuh Bumi Nisaya Kemudian Kamu Mendatangi Aku Dalam Keadaan Tidak Sedang Menyekutukan Aku Dengan Sesuatu Pun Pasti Akan Aku Datangi Engkau Dengan Membawa Ampunan Sepenuh Bumi Pula Lunas Habis Diampuni Dihapus Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Atirmidhi Diterima Dari Anas Radiyallahu Ya Itu Salah Satu Hadis Yang Menjelaskan Betapa Maha Pemaaf Dan Pengampun Ya Allah Di Samping Itu Ini Beberapa Bukti Bukti Dari Sifat Pemaaf Allah Pertama Segede Apapun Dosanya Kalau Taubat Pasti Dihapus Di Salah Satu Faktor Penghapus Dosa Taubat Dan Istighfar Kedua Di Antara Bentuk Sifat Pemaaf Allah Adalah Semua Kebaikan Semua Amal Soleh Amal Baik Itu Menghapus Dosa Dan Kesalahan Walaupun Kita Tidak Tobat Dosa Dan Kesalahan Itu Tapi Secara Otomatis Terhapus Oleh Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Apapun Bentuk Kebaikan Allah Berfirman Dalam Surah Hud Ayat 114 Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Itu Bisa Menghapus Dosa Kesalahan Kesalahan Salat Yang Lima Waktu Jumat Ke Jumat Ramadhan 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 Umrah Ke Umrah Itu Menghapus Dosa Dosa Yang Dilakukan Antara Ibadah Ibadah Tadi Dalam Salah Satu Hadis Imam Ahmad At-Tirmidhi Dan Al-Hakim Dengan Sanad Yang Soeh Berkata Nabi Sallallahu Selain Selain Itu Meraih Pahala Juga Menghapus Dosa Sodakoh Kita Sahum Kita Senyum Kita Kepada Orang Itu Kebaikan Itu Menghapus Dosa Perbanyak Kebaikan Ketiga Kadhalika Min Afuh Demikian Juga Salah Satu Bentuk Sifat Pemaaf Allah Adalah Annal Maso'ib Lati Tusibul Amda Fi Nafsi Awaladih Awalih Tukaffir Sayyiatihi Khususan Idah Tasaba Thawabaha Wa Qama Bi Wadifati Sober Awir Ketiga Musibah Yang Menimpa Seorang Hamba Baik Yang Menimpa Dirinya Badannya Umpamai Ditonjok Orang Atau Jatuh Sampai Lecet Sampai Berdarah Atau Sakit Apa Sajalah Secara Fisik Kita Mengalami Sakit Bahkan Lelah Habis Olahraga Lelah Habis Bekerja Keras Secara Fisik Lelah Itu Semua Penderitaan Atau Musibah Yang Menimpa Itu Kepada Dirinya Atau Yang Menimpa Anaknya Kitanya Sebagai Orang tua Tidak Mengalami Apapun Tapi Anak Kita Mengalaminya Ada Dampak Kepada Kita Iya Kadang Kita Lebih Menderita Dibanding Penderitaan Yang Dialami Oleh Anak Kita Kita Lebih Sedih Dibanding Kesedihan Anak Kita Atau Kepada Harta Kita Hilang Harta Kita Dicuri Orang Ditipu Orang Atau Yang Sejenisnya Semua Musibah Itu Menghapus Kesalahan Kesalahan Kita Terlebih Apabila Kita Berharap Pahala Dan Bersabar Serta Ridho Atas Semuanya Itu Yang Ketiga Ini Salah Satu Diantara Bukti Atau Wujud Nyata Dari Sifat Pemaaf Allah Jadi Allah Memaafkan Dosa Kita Menghapus Dosa Kita Membatalkan Adab Untuk Kita Karena Dosa Dosa Kita Itu Tidak Hanya Kalau Taubat Kalau Istighfar Enggak Melakukan Kebaikan Menghapus Dosa Musibah Yang Kita Alami Juga Menghapus Dosa Dan Banyak Lagi Yang Lain Bahkan Di Antara Bukti Nyata Wujud Nyata Dari Sifat Pemaaf Allah Yang Sangat Agung Adalah Sekalipun Seorang Hamba Berani Menentang Allah Dengan Berbuat Kedurhakaan Dosa Besar Kemaksiatan Allah Subhanahu Wata'ala Tetap Sayang Kepada Hamba Tersebut Memberikan Maaf Kepada Orang Tersebut Lalu Dilapangkannya Dada Orang Tersebut Untuk Taubat Dengan Sebenar Benar Taubat Lalu Taubatnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Allah Merasa Senang Gembira Dan Bahagia Dengan Taubatnya Sekalipun Allah Itu Tidak Membutuhkan Taubat Orang Itu Karena Tidaklah Bermanfaat Ketaatan Orang Yang Taat Kepada Allah Bagi Allah Sedikit Pun Dan Tidak Madarat Kemaksiatan Orang Yang Maksiat Kepada Allah Bagi Allah Sedikit Pun Jadi Salah Satu Bentuk Wujud Nyata Sifat Pemaaf Allah Allah Merihidayah Kepada Orang Yang Berdosa Untuk Bertaubat Lalu Taubat Dengan Taubat Yang Sebenarnya Dimaafkan Diampuni Dihapus Dan Allah Bahagia Gembira Dengan Sebesar-besar Kegembiraan Padahal Salah satu Sifat Ghaniyun Anil Alamin Allah Itu Ghani Terhadap Seluruh Alam Ghani Itu Tidak Butuh Kepada Alam Ini Termasuk Kepada Ibadah Yang Dilakukan Kita Sebagai Makhluk Tidak Ada Manfaat Sedikit Pun Ketaatan Kita Kepada Allah Bagi Allah Tidak Ada Madarat Sedikit Pun Kedurhakaan Kita Kepada Allah Bagi Allah Sebenarnya Seluruh Manusia Durhaka Mushrik Kafir Kepada Allah Sedikit Pun Tidak Ngaruh Kepada Allah Tidak Mengurangi Kekuasaan Allah Sedikit Pun Tidak Memberi Madarat Kepada Allah Sedikit Pun Dan Seandain Semua Makhluk Tauhid Dengan Ketauhid Yang Sempurna Kepada Ibadah Dengan Kehebatan Ibadah Kepada Allah Sedikit Pun Tidak Ada Manfaat Allah Tidak Butuh Terhadap Semua Itu Kalau Memang Tidak Butuh Kenapa Allah Nyuruh Dikasih Reward Orang Yang Melakukannya Dikasih Ancaman Azab Bagi Orang Yang Tidak Melakukannya Itu Karena Kasi Sayang Allah Untuk Kepentingan Makhluk Itu Sendiri Makhluk Ibadah Keuntungannya Untuk Dia Sendiri Bukan Untuk Allah Makhluk Nurhaka Kerugiannya Untuk Dia Sendiri Bukan Untuk Allah Atau Jangankan Allah Kepada Makhluk Guru Saja Kepada Muridnya Di Sekolah Apakah Guru Membutuhkan Kepandaian Kebaikan Kecerdasan Kerajaan Setiap Muridnya Tidak Apakah Kalau Semua Muridnya Itu Pinter Semuanya Sepuluh Nilainya Apakah Guru Itu Naik Pangkat Naik Jabatan Atau Naik Naik Gaji Tidak Kalau Umpamanya Murid-muridnya Bodoh Kemudian Malas Apakah Rugi Enggak Ke Guru Enggak Apakah Turun Jabatan Turun Apa Namanya Gajinya Enggak Terus Kenapa Guru Suka Nyuruh Bikin PR Nih Jawab Soal Yang Susah Dan Seterusnya Kalau Enggak Disetrap Kalau Enggak Umpamanya Diberikan Hukuman Yang Mendidik Untuk Apa Untuk Kepentingan Si Murid Bukan Untuk Kepentingan Guru Ada Pun Nanti Murid Mau Sukses Mau Tidak Sebodoh Amat Itu Anak Orang Kan Gitulah Intinya Kasarnya Tapi Guru Tidak Begitu Itu Guru Itu Manusia Kesama Manusia Apalagi Allah Kepada Makhluknya Allah Nyuruh Allah Merintah Allah Melarang Demi Kepentingan Makhluk Bukan Untuk Kepentingan Allah Tapi Tidak Disangka Kalau Umpe Guru Melihat Ada Muridnya Yang Pintar Rajin Cerdas Dia Senang Apalagi Allah Melihat Ada Hambanya Berdosa Kemudian Kembali Bertobat Kepada Allah Senangnya Bukan Main Sebagaimana Digambarkan Dalam Salah Satu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dalam Kitab Sahih Bukhari Dari Anas Binalik Radiyallahu An Bersabda Rasul Alayhi Salatu Wassalam Lallahu Kata Rasul Sesungguh Ya Allah Benar Benar Lebih Berbahagia Sangat Bahagia Sangat Gembira Dengan Taubatnya Seorang Hamba Ketika Hamba Itu Taubat Kepada Allah Lebih Berbahagia Dibandingkan Dengan Kebahagiaan Salah Seorang Di Antara Kalian Yang Menunggang Binatang Tunggangannya Di Sebuah Padang Pasir Yang Luas Lalu Ternyata Binatang Tunggangannya Itu Kabur Lari Lepas Entah Kemana Padahal Di Atas Binatang Tunggangannya Itu Terbawa Seluruh Perbekalan Makanan Dan Minuman Dicari Kesana Kemari Tidak Dapat Tidak Ketemu Akhirnya Dia Putus Asa Di Tengah Padang Pasir Tanpa Makan Tanpa Minum Ya Tinggal Menunggu Kematian Walaupun Bawa Emas Ya Satu Kilo Umpamanya Bawa Uang Banyak Sekarung Gak Ada Makan Gak Ada Minum Bisa Mati Di Tengah Padang Pasir Datanglah Dia Ke Sebuah Pohon Lalu Berbaring Di Bawah Keteruhan Pohon Itu Dia Sudah Putus Asa Dari Binatang Yang Membawa Perbakalannya Ketika Dia Sedang Berbaring Tiba-tiba Binatang Itu Sudah Berdiri Lagi Di Sampingnya Dia Segera Bangkit Dia Ambil Tali Kekang Kuda Yang Tadi Kabur Itu Lalu Saking Gembiranya Dia Berdoa Kepara Allah Saking Gembiranya Kalimatnya Salah Terbalik Dia Berkata Allahumma Anta Abdi Wa An Rabuk Ya Allah Engkau Adalah Hambaku Dan Aku Tuhan Bilang Seperti itu Salah Apa Tidak Kalimatnya Bingit Salahnya Harusnya Allahumma Anta Rabi Wa An Abduk Ya Allah Engkau Rabku Dan Ini terbaik Allahumma Anta Amdi Wa Ana Rabuk Ya Allah Engkau Hambaku Dan Aku Tuhan Kalau Ini Dilakukan Secara Sengaja Sadar Ya Maka Bisa Kufur Tapi Ini Dilakukan Karena Tidak Sengaja Karena Gugup Gugup Saking Gembiranya Akhto Amin Shiddat Il Farah Dia Salah Omong Karena Saking Gembiranya Dari Dari Sinilah Kita Mengetahui Nilai Plus Dari Taubat Allah Bangga Allah Gembira Maka Dari Sini Indahlah Kita Mengetahui Bahwa Mengetahui Memahami Nama-nama Aliyah Allah Yang Agung Ini Merupakan Pintu Yang Sangat Dahsyat Dan Agung Untuk Memperoleh Ketinggian Derajat Terutama Disertai Dengan Perjuangan Diri Untuk Mengaplikasikan Isi Kandungan Dari Nama Ini Nama Al-Afu Dan Al-Ghafur Al-Ghafar Dan At-Tawwab Ini Karena Dari Sinilah Muncul Optimisme Dari Sinilah Muncul Roja Atau Harapan Dari Sini Puralah Muncul Mahabbah Atau Cinta Kepada Allah Azza Wajillah Dari Memahami Tenghal Ini Maka Lahirlah Kebiasaan Istighfar Meminta Ampunan Meminta Maaf Selantiasa Taubat Berharap Akan Ampunan Allah Menjauhi Semua Sifat-sifat Pesimis Apatis Dan Putus Asa Karena Besarnya Dosa-dosa Yang Dia Lakukan Setelah Mengetahui Bahwa Ampunan Allah Lebih Luas Maaf Allah Lebih Besar Daripada Dosa-dosa Yang Dilakukan Maka Hilanglah Putus Asa Apatis Pesimis Dan Yang Sejenisnya Dan Seorang Hamba Akan Tetap Memper Oleh Semangat Yang Besar Untuk Memperbaiki Diri Demi Apa Demi Teraih Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Perhatikan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Berikut Ini Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Nabi Sallallahu Alih Assalam Bersabda Bahwa Allah Subhanahu Atla Berfirman Hadis Ini Disebut Dengan Sebutan Hadis Kudsi Kata Allahu Assalam Wajala Adnaba Abdu Dhamban Faqal Allahum Agfirli Dhambi Faqala Tabaraka Wa Ta'ala Adnaba Abdi Dhamban Fa'alima Anna Lahu Rabban Yagfir Dham Faya Khudu Bid Dham Thumma Aada Fa Adnaba Faqal Ayy Rabbi Rabbi Gfirli Dhambi Faqala Tabaraka Wa Ta'ala Abdi Adnaba Dhamban Fa'alima Anna Lahu Rabban Yagfir Dham Faya Khudu Bid Dham Thumma Aada Fa Adnaba Faqal Ayy Rabbi Gfirli Dham Fakala Tabaraka Wa Ta'ala Adnaba Abdi Dham Fa'alima Anna Lahu Rabban Yagfir Dham Faya Khudu Bid Dham I'mal Ma Shikta Faqad Gfart Lak Kata Rasul Sallallahu Sallam Seorang hamba Melakukan Dosa Lalu Dia berkata Ya Allah Ampuni Dosaku Untukku Kata Allah Hambaku Melakukan Dosa Tapi Dia Mengetahui Bahwa Dia memiliki Rab Yang Maha Pengampun Terap Dosa Lalu Allah Mengampuni Dosa Dia Kemudian Dia kembali Melakukan Dosa Setelah Itu Dia berkata Ya Allah Ampuni Untukku Dosa Dosaku Allah Lalu Mengatakan Hambaku Melakukan Dosa Tapi Dia Mengetahui Bahwa Dia Memiliki Rab Yang Maha Pengampun Lalu Allah Mengampuni Dosa Orang Itu Dua Kali Lalu Dia Kembali Melakukan Dosa Tiga Kali Setelah Melakukan Dosa Dia Berkata Ya Allah Ampuni Dosaku Untukku Allah Merespon Hambaku Melakukan Dosa Tapi Dia Tahu Bahwa Dia Punya Rab Yang Mah Pengampun Terap Dosa Lalu Allah Mengampuni Dosa Tersebut Ini Yang Ketiga Kali Allah Berkata Lakukan Sekendakmu Aku Akan Ampuni Dosamu Maknanya Selama Kamu Tobat Dari Dosa Itu Dan Kembali Kepadalah Setelah Dosa Bukan Terus Menerus Karena Orang Tadi Seusia Dosa Istighfar Ya Allah Ampuni Aku Atas Dosaku Inilah Pemaafnya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Pintu Ampunan Itu Selalu Terbuka Karena Allah Memiliki Sifat Pemaaf Sifat Pengampun Dan Allah Azza Wajalah Menjanjikan Maaf Dan Ampunan Ini Bagi Orang Orang Yang Melakukan Amal Amal Yang Bisa Meraih Ampunan Dan Maaf Allah Subhanahu Yaitu Taubat Yaitu Melakukan Banyak Kebaikan Yaitu Sabar Ketika Menerima Musibah Dan Seterusnya Allah Berfirman Dalam Surah Toha Ayat 82 Allah Berfirman Aku Adalah Maha Pengampun Bagi Siapa Bagi Orang Bertobat Orang Beriman Beramal Soleh Dan Mengambil Petunjuk Adapun Orang Yang Dosa Tapi Tidak Tobat Tidak Istighfar Tidak Melakukan Banyak Kebaikan Tidak Sabar Ketika Menerima Musibah Lalu Dia Itu Meyakini Allah Akan Mengampuni Dosanya Ini Keliru Allah Akan Memberikan Ampunan Itu Kalau Si Hambat Tersebut Melakukan Amal Yang Mengakibatkan Allah Ngasih Ampunan Kalau Enggak Enggak Kalau Orang Sudah Melakukan Amalan Yang Mengundang Turunnya Ampunan Lalu Berharap Allah Mengampuni Ini Benar Sudah Ada Ikhtiar Sudah Ada Usaha Tapi Kalau Seseorang Berdosa Dia Berharap Allah Menurutkan Ampunan Tapi Dia Tidak Toba Tidak Istighfar Tidak Melakukan Kebaikan Dan Lalu Berharap Akan Dapat Ampunan Itu Bukan Berharap Tapi Berangan Taubahnya Seperti Begini Kita Punya Tanah Oleh Kita Digarap Kita Cangkul Kita Tanami Kita Taburkan Benih Lalu Kita Siram Kita Kasih Pupuk Tiap Hari Kita Pelihara Ya Nanti Beberapa Bulan Yang Akan Datang Kita Berharap Panin Benarkah Itu Ya Benar Kita Bisa Berharap Panin Tiga Bulan Empat Bulan Lagi Karena Kita Sudah Ikhtiar Itu Tau Banyak Orang Berdosa Dia Taubat Dia Istighfar Dia Melakukan Banyak Kebaikan Lalu Berharap Allah Akan Mengampuni Benar Sudah Ada Ikhtiar Perjuangan Nah Sekarang Begini Kita Punya Tanah Tapi Kita Biarkan Tanah Itu Tidak Digarap Tidak Dicangkul Tidak Ditanami Lalu Kita Berharap Mudah-mudahan Empat Bulan Kemudian Kita Panin Tapi Tidak Ada Usaha Untuk Menggarap Benarkah Dia Benar Benar Salah Tidak Ada Usaha Dari Mana Dapat Panin Itu Bukan Berharap Tapi Berkhayal Bermimpi Melamun Itu Karena Tidak Ada Usaha Inilah Perbedaan Antara Berharap Dengan Berkhayal Kalau Berharap Ada Usaha Lalu Dia Berharap Hasil Dari Usaha Itu Kalau Berkhayal Hanya Melamun Tanpa Usaha Tapi Dia Mengharapkan Hasil Dari Lamunannya Maka Ini Gagal Inilah Penjelasan Tentang Salah Satu Sifat Allah Bukan Salah Satu Tapi Empat Diantara Sifat Allah Al-Afu Al-Ghafur Al-Ghafar Dan At-Tawwab Ya cukup Sampai Disini Insya Allah Nanti kita Akan Lanjut Dengan Sifat Allah Yang Lainnya Dan Kita Masih Punya Sifat Untuk Bertanya Jawab Kepada AACP Septina Dipersialahkan Untuk Memandu Acara Tanya Jawab Dengan Pendengar Dan Pemirsa Wa Sallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sallam Baik Syukran Ustadz Atas Pemeparan Materi Yang Disampaikan Dan Semoga Kita Dapat Memperoleh Faidah Dan Manfaat Dan Pada Pendengar Dan Pemirsa Dimana Penantum Berada Bagi Antum Yang Akan Bertanya Bisa Bertanya Langsung Melalui Telepon Di Nomor 0811 227 1476 Atau Melalui Pesan Singkat Nomor 0811 Bisa Melalui Nomor Telepon Nomor 022 8686 2637 Atau Bisa Melalui Pesan Singkat Nomor 0811 227 1476 Baik Sudah Ada Penelpon Yang Masuk Kita Angkat Terlebih Hulu Silahkan Ya Mau tanya Ya Bapak Siapa Dimana Mbak 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 Di Subang Silahkan Ya Mbak 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 Silahkan Mau tanya Ini Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Tanya Soalnya Ini Apa Misalnya Kalau Orang Banyak Dosa Gitu Ininya Apa Udah Ditobat Misalnya Udah Diterima Gitu Iya Pak Ya Misalnya Ininya Angan-angan Gitu Mudah-mudahan Gitu Pak Ya Sudah Banyak Dosa Itu Masih Ada Agamnya Enggak Gitu Pak Itu Baik Itu saja Bapak Sudah Pak Masih ada Ininya Gitu Ada Pertanyaannya Itu saja Satu Atau ada Yang lain Ya Satu Aja Itu Aja Baik Disimak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Bapak Amba Allah Dari Subang Barokallahu Fiq Apakah Kalau Orang Sudah Bertobat Masih Adakah Catatan Amal Buruk Tersebut Dan Masih Diadab Tentu Saja Tidak Pak Kalau Masih Diadab Mengapain Tobat Kalau Orang Bertobat Dihapus Kesalahannya Kata Siapa Kata Allah Dalam Al-Quran Ya Ayuhalladzina Amanu Tubuh Ilallahi Tawbatan Nasuhah Asa Rabbukum Ayyukafira Ankum Sayyiatikum Wayudakhilakum Jannatin Tajri Mintah Dial Anhar Hai orang-orang Yang beriman Bertobatlah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar-benar Tobat Disebut Tobatan Nasuhah Maka Allah Akan Menghapus Dosa-dosa Kesalahan Kesalahan Kamu Dan Akan Memasukkan Kamu Kedalam Surga Yang Dimaksud Dihapus Kesalahan Itu Ada Tiga Yang Dihapus Pertama Catatan Amal Buruk Tersebut Dihapus Ada Lagi Catatan Itu Nanti Begitu Dibagikan Catatan Di Akhirat Kan Kata Kata Allah Diletakkan Kitab Melihat Orang-orang Yang berdosa Tertunduk Melihat Catatan Amal Yang ada Di Dalamnya Lalu Dia Berkata Celaka Aku Celaka Kita Malihat Kitab Kitab Apa Kitab Catatan Apa Catatan Ini Tidak Melewatkan Tidak Meluputkan Baik Dosa Kecil Ataupun Dosa Besar Keculi Semuanya Ditulis Dia Memperoleh Semua Yang Dia Pernah Lakukan Hadir Ada Catatannya Di Sana Jadi Ada Kecuali Yang Sudah Ditobati Itu Dihapus Tidak Ada Lagi Itu Pertama Dihapus Dari Catatan Amal Orang Itu Kedua Dihapus Juga Azab Yang Tadinya Dicanangkan Akan Ditimpakan Kepada Dia Dihapus Dikansel Dibatalkan Ketiga Apa Ashar Sayyih Minadzunum Dampak Buruk Dari Dosa Itu Juga Akan Dihapus Apa Dampak Buruk Dari Dosa Banyak Kerasnya Hati Semangat Kepada Maksiyah Tidak Tersentuh Oleh Bacaan Al-Quran Pedaran 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 Ayat Dan Hadis Itu Dampak Buruk Dari Dosa Maka Ketika Tobat Seluruh Dampak Buruk Itu Hilang Nanti Hati Kita Akan Melembut Lagi Akan Tersentuh Lagi Dengan Sentuhan Ayat Hadis Pedaran Ilmu Dan Seterusnya Jadi Catatan Itu Pak Hilang Tidak Akan Ada Lagi Dan Tidak Akan Diadab Lagi Alias Diampuni Allahu Alam Silahkan Lagi Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Syuklan Kita Beralih Lagi Ke Penanya Yang Selanjutnya Melalui Lantelfon Silahkan Sudah Masuk Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Ibu Ani Dari Riung Bandung Pak Ibu Ani Di Riung Bang Bandung Silahkan Sekarang Kan Banyak Bang Bang Link Di Daerah Kelosok Bang Bang Keliling Terus Kan Dalam Situasi Covid ini Rasanya Memudahkan Kalau Mengambil ATM Dari Itu Bisa Kalau Transfer Tapi Ada Potongannya Ada Ada Pembayarannya Nah Itu Lagu Saya Apa Halal Apa Enggak Gitu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan Bang Link Bang Link Bang Link Bang Keliling Bukan Jadi Agen Agen Petugas Bank Bukan Di Kiosk Mereka Link Pia Internet Ada Biaya Administrasinya Kalau Mau Transfer Gitu Iya Barakallahu Fik Sama Dengan Di ATM Di Bank Juga Kan Ada Biayanya Cuman Ini Di Kios Kios Atau Di Warung Warung Gitu Taip Iya Barakallahu Fik Pertama Penggunaan ATM Yang Disediakan Oleh Bank Anggap Saja Ini Bukan Bank Konvensional Bank Yang Syariah Yang Secara Teori Kesepakatan Dari Seluruh Jenis Transaksinya Itu Secara Teori Tidak Ada Unsur Penyimpangan Tidak Ada Unsur Bunga Dan Seterusnya Yang Diharamkan Kita Nyimpan Di Bank Uang Bank Syariah Dan Tidak Ada Bunga Ada Apa Namanya Profit Ya Mungkin Sama Dengan Bunga Ya Beda Kalau Bunga Flat Untung Merugi Sekian Tapi Kalau Profit Itu Sesuai Dengan Keuntungan Yang Diperoleh Oleh Fihak Bank Di Dalam Enggak Menggolangkan Uang Nasabah Kalau Rugi Ya Ikut Nasabah Juga Rugi Ya Sehingga Penyimpannya Itu Dianggap Sebagai Sebuah Investasi Cuma Kenyataannya Tidak ada Bank Yang Mengklaim Dirinya Apa Rugi Selalu Ngasih Profit Ya Sesedikit Apapun Ya Itu Prakteknya Itu Merupakan Murni Tahung jawab Bank Adapun Transaksi Yang Disepakati Tidak Mengandung Unsur Penyimpangan Berarti Boleh Membukar Kening Seperti Itu Boleh Juga Menggunakan Seluruh Fasilitas Yang Disediakan Oleh Bank Tersebut Fasilitas Transfer Fasilitas ATM Fasilitas Umpamanya Kartu Cash Ada kan Yang Seperti itu Yang Semua Jenis Transaksinya Itu Dibolehkan Ketika Kartu Kartu Tersebut Menggunakan ATM Atau Fasilitas Bank Lain Ada Biaya Administrasi Tambah Itu Hitung Sewa Sewa Fasilitas Boleh Membayar Atas Karena Meminjam Fasilitas Orang Lain Sewa Ya Boleh Tentu Saja Sama Dengan Umpamanya Tolong Pinjem Sepul Untuk Bayar Sewa Sepuluh Menit Umpamanya Seribu Boleh Gak masalah Termasuk Umpamanya Bank Syariah Yang Kita Menabung Di Dalamnya Itu Kerjasama Dengan Warung Toko Toko Atau Minimaret Minimaret Menyimpan Umpamanya Fasilitas Tertentu Untuk Kepentingan Apa Kepentingan Transaksi Apapun Baik Ambil Cash Ataupun Apa Namanya Tadi Transfer Bayar Ini Bayar Itu Kemudian Ada Biaya Tambahan Untuk Apa Biaya Tambahannya Sewa Alatnya Dari Sanalah Dia Dapat Untung Maka Tidak Apa Itu Kalau Yang Dimaksud Dengan Bank Keliling Itu Begitu Ya Bank Beda Dengan Bank Keliling Hai Bank Singkatannya Link Oh Link Demikian Wallahu Alam Biss Baik Syukuran Bistad Atas Jawabannya Kita Beralih Dulu Kepernanya Melalui Pesan Singkat Dari Madura Ustaz Pendengar Kita Pemirsa Di Madura Beliau Bertanya Apakah Mengingat Kematian Dan Dosa Juga Mengingat Kebesaran Allah Dan Kekuasaan Allah Juga Akan Menghapuskan Dosa-dosa Kita Yang Telah Lalu Ustaz Barakallahu Fik Mengingat Kematian Mengingat Dosa Mengingat Kebesaran Allah Apakah Menghapus Dosa Iya Tentu Saja Kenapa Karena Semua Itu Kebaikan Mengingat Kematian Ziarah Kubur Itu Sesuatu Yang Disyariatkan Kata Nabi S.A.W Fajuruh Fa'innah Tudakir Kumul Maut Ziarahlah Kubur Karena Itu Mengingatkan Kepada Kematian Mengingat Kematian Diperintahkan Kata Nabi S.A.W Aksiru Zikra Hadim Laddad Yani Al-Maut Perbanyak Oleh Kalian Mengingat Menghancur Seluruh Kelezatan Yaitu Kematian Diperintahkan Oleh Nabi S.A.W Kalau itu Diperintahkan Berlilai ibadah Enggak Iya Berlilai ibadah Kebaikan Enggak Ya pastilah Kebaikan Semua yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulullah Allah Kebaikan Termasuk Al-Hasanat Maka Semua Hasanat Yudhib Nassayyat Semua Hasanat Tamhus Sayyat Menghapus Kesalahan Menghapus Dosa-dosa Yang kadar Dosa yang terhapus Berbanding Lurus Dengan Kadar Kebaikan Yang dilakukan Termasuk Mengat Dosa Iya Mengat Dosa Adalah Sebuah Kebaikan Yang diperintahkan Termasuk Membayangkan Kebesaran Allah Apakah Ibadah Iya Allah Berfirman Itu Salah Satu Diantara Karakteristik Ulil 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 Al-Albab Al-Lazina Yadhkurun Allaha Qiyamah Wa Ku'udaw Wa Ala Junubim Wetafakkaruna Fi Khalq Samawati Wal Al-Albab Al-Albab Orang-orang Yang selalu Berzikir Kepada Allah Baik ketika Berdiri Duduk Ataupun Berbaring Sambil Membayangkan Kebesaran Allah Berfikir Tentang Makhluk Ciptaan Allah Tentang Langit Dan Bumi Ya Allah Perintahkan Dan Allah Puji Orang-orang Yang Melakukannya Kalau Perintah Allah Ini Kita Lakukan Apakah Kebaikan Ya Kebaikan Jadi Membayangkan Kekuasaan Allah Kemahabesan Allah Mengingat Kematian Mengingat Dosa-dosa Yang kita Lakukan Semua itu Disyariatkan Karena Semua Disyariatkan Maka Itu Termasuk Hassanat Dan Innal Hassanat Yidhib Nasyid Semua Kebaikan Itu Menghapus Dosa-dosa Ya Silahkan Perbanyak Mengingat Kematian Mengingat Dosa-dosa Dan Mengingat Membayangkan Kekuasaan Allahu Azzawajalla Wallahu A'lam Silahkan Baik Syukran Ustaz Atas Jawabannya Kita Beralih Ke Penanya Selanjutnya Dengan Hamba Allah Di Karawang Ustaz Bolehkah Saya Meminta Cerai Dengan Alasan Karena Suami Saya Jarang Sholat Bahkan Kadang-kadang Beliau Sering Memarahi Dengan Kata-kata Kasar Apabila Saya Melakukan Kesalahan Kecil Ustaz Jazak Allahu Khairan Silahkan Ya Barakallah Hukum Asal Seorang Istri Tidak Boleh Meminta Cerai Kepada Suaminya Tanpa Udur Syari Maka Siapa Wanita Yang Minta Cerai Dari Suaminya Tanpa Udur Syari Dia Haram Untuk Bisa Mencium Baunya Surga Wanita Wanita Saja Yang Meminta Talak Atau Cerai Dari Suaminya Tanpa Udur Syari Maka Dia Tidak Bisa Mencium Baunya Surga Ada Pun Kalau Ada Udur Syari Maka Boleh Kadang Lebih Baik Lalu Karena Itulah Syari Memfasilitasi Wanita Yang Seperti Ini Dengan Ada Syari Khulu Khulu Itu Gugat Cerai Kepada Suaminya Apa Saja Udur Syari Salah Satunya Bila Suami Itu Meninggalkan Perintah Allah Atau Melanggar Larangan Allah Yang Nyata Syarakat Diperintahkan Atau Dilarang Seperti Meninggalkan Solat Yang Lima Waktu Baik Belang Belang Apalagi Kalau Seluruhnya Solat Cuma Sepekan Sekali Jumat Saja Kadang Kadang Jumat Juga Sering Dilewat Atau Ada Yang Setahun Sekali Atau Setahun Dua Kali Hanya Idul Fitri Idul Adha Saja Lima Waktunya Tidak Jangankan Itu Belang Belang Kadang Dilakukan Kadang Tidak Sehari Itu Paling Dua Tiga Kali Solat Yang Satu Tidak Dilakukan Maka Sudah Didakwahi Dinasihati Diingatkan Kekeh Bahkan Marah Maka Itu Sudah Menjadi Udur Syari Untuk Meminta Talak Atau Suaminya Melanggar Apa Yang Allah Larang Secara Qatni Dia Mabuk Dia Mencuri Dia Berjudi Dia Berzina Dia Melakukan Apa Yang Secara Qatni Allah Haramkan Kemudian Dia Sengaja Dalam Keadaan Sadar Melakukannya Karena Hwarnafsu Sudah Dinasihati Sudah Diingatkan Tapi Kekeh Bahkan Marah Ya Itu Menjadi Udur Syari Untuk Apa Untuk Meminta Talak Untuk Mengajukan Kholuk Kepada Suaminya Ya Ada pun Kalau tidak Ada Udur Syari Maka Haram Bagi Setiap Wanita Untuk Meminta Talak Kepada Suaminya Nah Namun Dibolehkannya Meminta Talak Bukan Berarti Pasti Lebih Baik Kalau Sesuatu Itu Rusak Dan Memperbaikinya Masih Mungkin Dilakukan Perbaiki Sampai Suami Masih Belang Belang Solat Tapi Setiap Dinasihati Langsung Nurut Langsung Dia itu Solat Rajin Nanti Tiga Bulan Kemudian Lalei Lagi Belang Lagi Meninggalkan Solat Lagi Nasihati Lagi Kalau Masih Bisa Diperbaiki Memperbaikinya Jauh Lebih Baik Daripada Melepas Ya Demikian Bu Dikerawang Wallahu'alam Bisawab Silahkan Kita Beralih Dulu Beralih Lagi Ke Penanya Selanjutnya Dari Tasikmalaya Tidak Menyebutkan Namanya Saya Dari Tasikmalaya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Mau Tanya Kalau Meminta Ampunan Itu Harus Dibacakan Di Awal Harus Dibacakan Diawali Dengan Ucapan Ya Allah Ya Afun Ya Gopur Atau Bagaimana Ustaz Silahkan Ya Barokallahu Fik Bagaimana Cara Berdoa Minta Ampunan Kita Sudah Pernah Menjelaskan Adab Berdoa Agar Doa Kita Dikabul Termasuk Permintaan Ampunan Kita Ya Pertama Sebelum Kita Meminta Puji Dulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sanjung Dulu Dia Ya Dengan Cara Gimana Sebut Asmaul Husna Wallillah Asmaul Husna Fad'uhu Biha Allah Memiliki Asmaul Husna Fad'uhu Biha Silahkan Kalian Berdoa Kepadanya Dengan Menyebut Asmaul Husna Kalau Kalau Kita Meminta Ampunan Ya Ya Ghafar Ya Ghafur Ya Afu Ya Tawab Ya Rahman Ya Rahim Dan Seterusnya Yang ada Kaitan Dengan Itu Lalu Ya Itu Pertama Memuji Allah Kedua Setelah Memuji Menyanjung Allah Subhanahu Atla Bersalawat Terlebih Dulu Kepada Nabi Ketiga Setelah Itu Mengakui Dulu Dosa Dan Kesalahan Kita Kekurangan Kita Dalam Menanaikan Hak Allah Setelah Itu Baru Minta Ampunan Sebelum Meminta Ampunan Mengakui Dulu Salah Ya Allah Sungguhnya Kami Telah Mendhalimi Diri Diri Kami Sendiri Kalau Engkau Tidak Mengampuni Dan Tidak Memaafkan Merahmati Kami Ini Saya Kami Akan Rugi Ya Allah Sungguhnya Aku Telah Mendhalimi Diriku Sini Dengan Keduliman Yang Banyak Yang Besar Dan Seterusnya Itu Akui Dulu Baru Setelah Itu Meminta Kepala Minta Ampunan Terlebih Dahul Lalu Meminta Yang Lain Lain Ya Wallahualam Terakhir Silah Baik Surat Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Dari Umu Azam Di Bontang Kalimantan Timur Ustaz Ustaz Assalamualaikum Yang mana Lebih baik Dikerjakan Dalam Sehari Antara Fokus Menghapal Al-Quran Atau Mengaji Seperti Biasa Karena Waktu Ana Yang Terbatas Dalam Kesibukan Mengurus Rumah Tangga Dan Anak Anak Syukran Wazzakallahu Khairan Silahkan Ya Umu Azam Di Bontang Di Kalimantan Dengan Waktu Yang Terbatas Mana Yang Harus Lebih Kita Dahulukan Atau Lebih Kita Prioritaskan Apakah Membaca Al-Quran Secara Musal Sal Nyambung Terus Setiap Hari Atau Apa Menambah Hafalan Menambah Hafalan Ya Mengaji Kajian Atau Apa Kayaknya Itu Membaca Al-Quran Baca Al-Quran Atau Menambah Hafalan Dua-duanya Bagus Ya Mana Yang Pertama Lebih Memungkinkan Kadang Kadang Dalam Kondisi Tertentu Kita Lebih Mud Kepada Baca Al-Quran Dan Agak Berat Karena Kondisi Yang Lelah Atau Fisik Apsihis Yang Banyak Fikiran Kurang Fokus Untuk Menambah Hafalan Maka Baca Dalam Kondisi Lebih Fresh Untuk Menambah Hafalan Lebih Bagus Kalau Diagendakan Dalam Sehari Dua-duanya Jadi Membaca Al-Quran Bukan Kalau Ada Waktu Luang Tapi Harus Diluangkan Waktu Itu Firman Allah Allah Berfirman Berbicara Kepada Kita Dengan Al-Quran Itu Masa Kita Abaikan Masa Kita Tidak Meluangkan Waktu Sesibuk Apapun Ibu rumah Tangga Luangkan Waktu Ada Waktu Untuk Baca Ada Waktu Untuk Menambah Hafalan Jangan Ada Kesan Kalau Ada Waktu Sisa Tenaga Sisa Ada Mood Baru Baca Al-Quran Baru Menambah Kalau Enggak Itu Tidak Jadi Prioritas Al-Quran Sebagai Wahyu Allah Untuk Kita Sekali Lagi Membaca Al-Quran Bukan Kalau Ada Waktu Luang Tapi Wajib Untuk Meluangkan Waktu Sehingga Tidak Perlu Lagi Ada Pertanyaan Saya Waktu Baca Quran Baca Quran Saya Sempit Mana Yang Harus Prioritas Mengulang Hafalan Menambah Hafalan Atau Baca Tidak Perlu Ada Pertanyaan Seperti Itu Karena Adanya Pertanyaan Seperti Itu Menunjukkan Membaca Al-Quran Hanya Kalau Ada Waktu Luang Padahal Sebaliknya Membaca Al-Quran Harus Diluangkan Waktu Untuk Itu Demikian Umu Azam Dibontang Dan Juga Untuk Semua Ihwan Dan Awad Yang Kondisinya Sama Seperti Itu Cukup Sampai Disini InsyaAllah Kita Berjumpa Kembali Di Hari Selasa Saya Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Alihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Assalamualaikum